Oh, ada kata mungkin Silahkan Liliana, dipertekat kembali soal Ya memang rencananya sih seperti itu Jadi memang saya mikirnya Sebenarnya setelah habis Olimpiade kemarin Sempat ada pemikiran juga udah Udah dapet goalsnya di Olimpiade Mikirnya setelah itu udah pengen berhenti Tapi ya setelah berbincang dengan orang tua juga Dengan Kak Richard, dengan Tivita Dengan Owi juga Dan saya memutuskan, oke tambah 2 tahun lagi Karena disitu saya lihat 2018 Ada ASEAN Game dan di tuan rumah Nah saya mikir Ya salah satu goals buat saya dan Owi Itu di ASEAN Game juga Di Olimpiade kita sudah Kita pengen melengkapi berguruan kita Amin-amin kita dikasih Kita ingin mempersemakan minali emas juga Di ASEAN Game Nah saya mikirnya gitu Nah udah setelah 2018 Jadi saya harus memang memutuskan Kita akan mau 12-15-19-20 tetepkan Toh juga ntar akan berita ya Jadi ya udah saya mempersiapkan Gitu ya Owi gimana Owi jomblo nanti Owi Owi tinggal Owi Commentarnya gimana Owi? Apapun urusan dari si Bucat Saya tetap menghargai ya Ya mungkin nanti setelah dengan si Bucat Nanti kan mungkin akan berpasangan dengan yang baru ya Sudah dari mana pasangannya siapa? Belum tahu nanti urusan patin Yang pasti itu akan lebih berat lagi Karena kan ya udah lama berpasangan dengan si Bucat kan Hampir 9 tahun Pasti nanti butuh adaptasi lagi dengan partner yang baru Yang pasti dari segi teknik dari segi skill kan Susah juga ya Nggak bisa nalain si Bucat Jadi pasti saya akan lebih keras lagi Pak saya curi dia nih muji-muji Saya diminta lagi bonusnya suruh bagi juga Pasti ada waktu Dirgi lo bilang Bisa ngego Bagi kita ngego Iya Sekarang alih ke Kevin Waktu lawan depak Keryatannya emosional banget ya Ben ya Sampai kita nonton Mau denger sebenernya ada apa waktu itu Ben Mungkin bisa dikeliin teman-teman Sampai kejadiannya begitu misalnya Atau Polarifikasi Karena sih pangsir Ben Puncak Puncaknya waktu Pemain Denimak udah touch ya Terus Tapi mereka malah masih minta challenge Emang dari awal kayak wasitnya udah Agak pihak kelawan gitu Si Kosinyo gak banting rakyat Katanya banting rakyat Gitu-gitu Ya Lama-lama Gak sabar juga sih Tapi kena kartu kuning loh ya Kenapa? Kena kartu kuning karena kibatnya Iya Oke Terus Kevin Dengan Marcus Bulan depan masih ada satu tantangan nih Kira-kira seperti apa nih? Peluang kamu tahu apa Ya sekarang ganda putra cukup rata ya Ranking 1 sampe ke 10 itu kurang lebih Gak ada KPM terlalu jauh Jadinya semua punya peluang yang sama sih 50-50 Oke Saya cuma mengalihkan kesebelahnya Kevin Bu Lani Dari BliBli.com ngeliat event di Isora kemarin Seperti apa kesannya Bu Selama sepekat Saya mau ngucapin dulu ya Selamat atas BliBli.com untuk para juara Pasti untuk BliBli.com kita senang sekali dan bangga dipercaya ya Untuk jadi sponsor BliBli Indonesia Open Dan untuk pertama kalinya juga Saya menyaksikan Indonesia Open tuh sejak 2 Bener-bener ngeliat sampai dalam keluar itu 2013 gitu Itu kita seneng sekali pas kemarin supportainment nya tuh berasa Jadi ketika mendengarkan komentar dari penonton Dari temen-temen media juga sempat berpendapat bahwa ini tidak hanya badminton saja Tetapi jadi arena untuk keluarga masyarakat untuk entertainment disini gitu loh Jadi karena arena-arenanya nafasnya kita tambahkan Tidak hanya menikmati olahraga Tetapi bisa hiburan juga sharing dengan keluarga Apa namanya Waktu bersama Jadi seneng banget Apalagi penonton Indonesia itu sangat antusias Jadi kita bangga banget bisa memperlihatkan bahwa badminton adalah icon olahraga Indonesia yang memang digemari dan disayangi gitu Jadi kita sebagai sponsor BliBli.com tidak akan berhenti sampai disini saja Kita akan terus mendukung badminton Indonesia dan kita juga bisa perlihatkan kepada dunia pastinya ya Banyak kayak atlet-atlet muda kayak seperti depan ini Dan kita ingin menginspirasi yang lain Kayak Pak Yopi tadi bilang Ini bukan pamer Tapi ini adalah apresiasi dan bakti pada negara kan Pada negeri gitu Jadi kita ingin semua orang juga jadi terinspirasi gitu untuk terus berkarya di olahraga khususnya Kira-kira seperti itu Terima kasih Ibu Lani, Pak Yopi Omsetnya belum disebut tadi Belanjanya juga naik katanya Amin Jangan lupa bonusnya juga naik lagi Amin Amin loh Amin loh Dari saya itu Saya kan cuma mendukung beli-beli Saya mau tanyanya ini loh Pak Ini apakah akan diperlewas juga bonusnya jangan cuma oleh Indonesia Open atau Atau juga turun main lain bukan akan diberikan bonus Pak Duh memang ada turun main lain yang lebih bisa dari ini Enggak ada kan Keles Keles Kelapan kan kita delapan loh Delapan kategori Yang sudah pernah wartawan yang selama ini ngikut ini kan sudah pernah Juara Asia Junior Juara World Junior Juara Indonesia Open Juara Ketil Nas antar klub Juara All England Ini sudah tiga kali Warak menengah wajah Terus Juara Olimpiade Kalo di level-level Super Series seperti Thailand Open Lu Baru dua kali dia Nanti tahun ini Tiga kali Tidak info Oh tahun depan berarti Tauan depan Tauan deh Tauan deh Tauan 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 kalau kita laki-laki kan Thomas Cup ya tugasnya Uber Butet sama Vita tuh jadi mau diperluas sudah luas banget Mas Daryadi jadi mau mau kemana lagi ya kita kita silahkan aja barangkali ada yang musulkan ada kejuaran lagi yang sebesar apalagi udah gak ada kan final super seri bodinya selangit kan sudah gak perlu kan udah nyolek-nyolek makanya kita gak juara-juara final super seri dua yang yang ditunggu kita dalam akum dekat ini juara dunia belum nebus Kevin Asien game juga belum nebus kalau Udah dua kali Putet empat kali jadi Kevin yang nanti Pak Heidi yang cincinnya kemerlom nanti kita doain mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi kasih hadiah buat kejuaraan dunia dulu dong jangan lupa ya kejuaraan dunia sama asien game apanya kejuaraan dunia dan asien game apanya bonusnya bonusnya mungkin bisa sendiri-sendiri biar sering gitu kan pencapaian di wartawan kan sering kita makan bareng kan kumpul lagi gitu oke yang nanti yang itu iban ali saya lah yang kecepatan oke kita tunggu Pak mudah-mudahan bulan depan akan ada dua event besar kejuaraan dunia dan asien game baik sekarang iliran teman-teman berkali ada yang ingin ditanyakan silahkan sebutkan nama media ditujukan kesiapan pertanyaannya Neko dari Neko ya Mbak Wina dari pikiran rakyat silahkan silahkan dulu oh ini dulu Assalamualaikum saya Wina dari pikiran rakyat mungkin buat Butet Butet sendiri melihat sejauh ini khususnya di sektor ganda campuran untuk adik-adiknya sendiri sejauh mana sih mereka maksudnya secara kualitas gitu jauh mana kamu melihatnya gitu baik secara skillnya maupun dari attitude-nya sendiri gitu keinginan menangnya sih udah dapet apa belum gitu kalau Butet melihat Butet yang berpengalaman bertahun-tahun dan berjuara berkali-kali melihatnya sebagai sosok seorang juara kepada adiknya seperti apa gitu warisan apa sih yang ingin diberikan Butet kepada mereka Ipit gimana? pertanyaannya? ada code saya loh disini apa ya? kalau saya menilai sih apalagi kemarin saya lihat Indonesia Open pencapaiannya cukup bagus buat ganda campuran kita lihat di semifinal juga Gloria dan Hafiz bisa sampai semifinal ya kalau saya bilang skill kemampuan semua juga punya cuma tinggal kalau saya ngerasa rasa gak mau kalahnya itu masih kurang gitu kalau saya sendiri sih bukan di olahraga doang tanya sama kakak saya di luar juga saya gak mau kalah bukan masalah di lapangan doang gitu memang udah jiwa saya seperti itu dalam hal positif loh ya bukan salah terus saya gak mau salah gitu maksudnya jadi gimana caranya saya di lapangan saya berpikir karena rasa gak mau kalah saya gede saya berpikir terus bagaimana caranya saya apa mengatur strategi bagaimana caranya komunikasi dengan OI bagaimana caranya kita bermain supaya bisa menang gitu kalaupun kalah pasti namanya kalah kita kecewa tapi saya terus belajar terus evaluasi terus saya lihat video apa yang salah dengan kita gitu maksudnya apa kurang-kurang dimana atau saya mungkin terlalu emosi apa mungkin saya kurang sabar gitu itu jadi pembajaran buat saya juga introveksi buat saya lebih pentingnya itu sih kita lihat ke diri kita sendiri apa sih yang kurang dari kita gitu baru kita introveksi ke calon lawan gitu sih kurang satu mengalahkan pensiun tergantung tergantung nego ya oke cukup ada lagi terima kasih saya dari kedalatan akhir untuk tet mau terus dineko supaya untuk konsentrasi akhir itu untuk asian game berdekatan dengan asian game kejuaraan dunia apakah kejuaraan dunia juga akan turun gitu apakah berpengar fokus untuk asian game yang pertama yang kedua barangkali butet sudah punya gambaran kira-kira kalau ditinggal kalau ditinggal nanti Owi itu kira-kira dengan siapa soalnya nanti nanti tinggal melobi dan pelatih karena bagaimanapun juga seperti Owi kan sudah tahu tipikalnya seperti apa terus untuk YOP barangkali Neko Neko untuk barangkali karena ini sebenarnya biasa saja asian game itu tapi karena ini di rumah sendiri mungkin jadi luar biasa apakah nanti bonusnya juga akan menjadi luar biasa mantep itu pertanyaannya seterhana jawabnya susah untuk fokus sudah pasti kita bukan kita sama-sama penting hujuan dunia dan asian game tapi kita juga harus lihat kembali kita sendiri kita sudah tidak muda jadi harus ada yang diprioritaskan dan keputusan